teman-teman lihatlah ini kangkungnya ya ampun banyaknya teman-teman aduh melimpa ruang nih mami panen 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 kangkung dan tentu saja ini si tomat-tomatku ini aduh mau bikin tambal tomat ini sepertinya ya aduh senangnya hati mami halo teman-teman semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel keluarga nda us seperti biasa ada aku disini Mami Ritus teman-teman hari ini Mami mau ngajak kalian nih melihat kebun Mami ya ampun Mami baru pulang liburan dan lihatlah ini pekarangan rumah Mami sudah seperti hutan belantara jadi Mami mau kasih lihat kalian kebun Mami juga sudah seperti hutan ya yuk langsung aja kita cek ya ya ampun teman-teman lihatlah ini kebunnya tuh lihat ini kangkung Mami lihat ini teman-teman kangkungnya sudah lebar-lebar semua daunnya ini oh lala oh lala oh lala oh lala uh bisa panen banyak ini Mami Wow dan di sebelah sini lihatlah teman-teman di rumput sudah di mana-mana dan ini tomatnya sudah tidak sudah tidak berbentuk lagi lihat ini sudah kemana-mana di tomat ya Oh ini buahnya lumayan banyak Aduh dan ini disini teman-teman nyambuk banyak sekali Oh wow lihat ini tomat-teman sudah pada merah-merah sudah pada merah-merah ini sudah bisa dipetik di sebelah sana juga sudah pada merah-merah Oh langsung aja kita panen-panen ya itu jatuh sudah busuk Mami mau langsung ambil saja ini kalau dibiarkan nanti dia jadi busuk pula di sini ya ini juga Mami mau ngambil saja ini nanti dibiarkan di rumah beberapa hari dia sudah matang ya nih Hai satu lagi ini Aduh ini nyambuk banyaknya tadi Mami semprot-semprot dulu ya bak bak spray Mami pikir Mami harus cepat-cepat ke sini sebelum sebelum gelap Hai ini teman-teman ini saking beratnya ini buahnya ini ini miring-miring lihat ini sampai kesana nih miring-miring dia dan banyak sekali buahnya pun yang masih hijau-hijau betik-betik aja ini langsung Hai tidak bentuknya seperti buah buah per ya buah pir-bapir kalau di Indonesia bilangnya lihat ini cabai Mami banyak sekali ini cabainya Aduh senangnya yuhuu ini paprika ini paprika ini bersembunyi di sini mau petik ini sebelum dimakan kelinci ya ini dia uh my my look at ini teman-teman buah apakah ini Wow terong Mami terong-terong ya ampun lihat ini teman-teman udah besar perasaan eh ditinggal empat hari kalau langsung ada ajaib begini ya langsung gede begini ini juga satu lagi sebelah sini Wow ini di tomat tomah buah pir ini belum mah belum matang ya ini nanti warna kuning dia hai 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 ini tomatnya ini kayaknya tomatnya tomat gede ini Hai buah semangka Mami dong teman-teman lihat ini sudah besar terus ada lagi di sana Wih di sebelah sana lagi ya ampun Wah wih di sebelah sana ada dua biji lihat itu 12 wih ini ini seperti di Simsalabi amabrakadabra di satu malam empat hari ditinggal langsung pada tumbuh ini buah-buahan wavwaw waw 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 itu di sebelah sana ada lagi satu lagi itu ini semua totalnya ada berapa ada 7 ya itu sebelah sana ya ampun teman-teman aduh bersyukur sekali mami aduh waduh waduh lihatlah tomatku ini semuanya sudah merah satu pohon wii 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 waduh 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 nah ini dia ini pot ini drainnya gak bagus jadi itunya jadi mati tomat mami tanah itu jadi mati ini kangkung sih cinta sama air ya ini tembus subur disitu ini main mau petik ini tomat ini pasti ini sekali begini itu sudah langsung jatuh ini tomat ya lihatlah ini sudah langsung jatuh kematangan wow lihat ini 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 banyak sekali tadi kita sudah panen tomat sekarang mami mau panen di kangkung karena sayang banget ya kalau nanti dia terlalu tua kurang enak ya jadi mumpung dia masih muda-muda begini jadi main mau panen semuanya muda-muda nanti dia tumbuh lagi jadi kita bisa panen-panen berikutnya oke oke langsung aja kita panen ya ini daddy lagi potong rumput disana jadi agak berisik ditambah suara mobil dari jalan raja jadi muda-muda kalian bisa dengar suara mami ya ini lihat ini sudah tebal-kebal banget teman-teman lihat ini baru berapa pokok yang mami panen 1,2,3,4,5,6,7,8 lihatlah ini hasil kangkungnya ini sudah banyak sekali ini lihat ini ini kira-kira sudah ada ini 1 kilo lebih kangkungnya ini panen melimpah nih mami masih banyak ini melimpah nih panen mami hari ini ini masih pakai hember yang kedua ya masih pakai hember ini teman-teman lihatlah ini kangkungnya ya ampun banyaknya teman-teman aduh melimpah ruah nih mami panen panen, 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 panen kangkung ini bisa bisa berapa kilo ini aduh banyak banget teman-teman mami gak nyangka panen kangkungnya bisa sebanyak ini hanya itu pada hanya berapa pokok ya mungkin itu hanya 20 atau berapa 20 pokok kayaknya tapi bisa panennya melimpah ruah seperti ini sampai mami ambil kontainer yang lain dari rumah dan tentu saja ini si tomat-tomatku ini aduh mami mau bikin tomat ini sepertinya ya aduh senangnya hati mami seoke doki teman-teman itu tadi kita panen-panen semoga kalian suka ya mami semangat sekali hari ini panen kangkungnya melimpah ruah mami senang banget aduh mudah-mudahan panennya seterusnya begitu-begitu ya jadi gak sia-sia mami nyiram-nyiram tiap hari ya dan mencabut-cabut itu rumput itu tidak gampang ternyata ini berkebun ya banyak sekali harus dikerjakan soke doki teman-teman semoga kalian suka videonya jangan lupa support terus channel kami dan buat kalian yang belum subscribe di subscribe ya biar mami makin semangat tentunya bikin video-video baru soke doki sampai jumpa di video-video berikutnya horace daddy say horace horace say bye bye potong-potong kalian lihat ini banyak sekali ini mami tidak bisa menghabiskan ini semua sepertinya mami harus masukin ini ke freezer ya teman-teman jadi mami baru saja google katanya untuk menyimpan ini kangkung kita bisa freeze kita bisa taruh di freezer caranya kita rebus sebentar di air mendidih ini mami lagi didihin airnya habis itu nanti kita langsung rendam di air es soke doki langsung aja kita praktekan ya mudah-mudahan ini nanti kangkungnya bisa kita freeze supaya nanti musim dingin mami gak ini gak usah cari-cari kangkung ini sudah mendidih air hidup banyak banget ini kangkungnya teman-teman katanya direbusnya sebentar saja ini mungkin bisa dua kali mami bikinnya wah banyaknya kangkungnya teman-teman sudah mami rebus sebentar dan ini mami kasih di air es ini air dingin aja tadi mami kasih es batu di sini kita rebus sebentar mendinginkan jadi supaya dia tidak matang ya menghentikan proses pematangan alias supaya tidak matang begitu ini kloter kedua kami tinggalin yang ini tidak mami rebus karena ini nanti memang tumis-tumis ya tumis kangkung kita hari ini ini dia teman-teman teman-teman sudah ready masuk freezer ini tinggal mami tulisin tanggal bulan dan tahunnya ini mami bikin empat ziplock ya ini sudah cukup ini buat mami empat kali makan ya aduh senangnya jadi gitu teman-teman ya panen kangkung aja rasanya sudah bahagianya minta ampun apalagi melimpar ruang begini jadi bisa wordstock begitulah kehidupan kami disini kalau kalian di Indonesia tinggal beli di abang-abang karena kangkung bertebaran dimana-mana ya tapi kita syukurin aja apa yang ada ok doki see you in the next video see you